Asmara berdarah, jilid 56. Hui Song terbelalak ketika mengenal siapa adanya prajurit tinggi tegap yang merobohkan dua orang pengawal itu. Hem, kau gumamnya, sama sekali tidak gembira melihat kedatangan penolong ini, bahkan matanya memancarkan sinar kemarahan. Andai kata dia tidak dalam keadaan terbelanggu, tentu dia sudah bergerak menerjang Chi Kang. Chi Kang dapat melihat kebencian terpancar dari mata putra ketua Chin Ling Pai itu dan dia pun mematumi. Sobat Chi Ahui Song, sebaiknya engkau tahan kemarahanmu dan kita simpan dulu urusan pribadi. Yang jelas engkau tertawan. Benar, dan yang menawan adalah murid ayahmu Hui Song mengejek. Simpan ejekanmu itu, sobat. Walaupun dia adalah seteku, akan tetapi jalan hidup kami tidak sejalur. Biarpun mendiang ayahku seorang datuk susat, akan tetapi kau tidak dapat menyamakan aku dengan mereka, seperti juga berbedanya jalur hidupmu dengan ayahmu yang kini mengabdi pemerontak. Tutup mulutmu. Kalian pembohong Hui Song menembentak. S-S-T-T-T-T, kita tunda dulu perselisihan ini. Yang penting kita harus bisa lari dari tempat ini, berkata demikian Chi Kang cepat melepaskan ikatan kaki tangan Hui Song. Walaupun bekas ikatan pada kaki dan tangan itu masih membuat kaki tangannya terasa kesemutan dan setengah lumpuh, akan tetapi Hui Song memaksa diri meloncat turun dari pembaringan dan langsung tidak menyerang Chi Kang. Jahanam busuk, aku harus membunuhmu untuk membalaskan penghinaanmu terhadap sui cin serangan Hui Song. Tentu saja hebat sekali dan Chi Kang yang sudah mengenal kelihalan lawan ini cepat mengelak. Sabar dulu, sobat. Masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi kita untuk bertanding. Sekarang yang penting kita harus meloloskan diri dari dusun ini Chi Kang berseru, akan tetapi semua seruannya percuma saja karena Hui Song yang sudah marah sekali teringat akan perbuatan pemuda ini memeluk dan mencium sui cin, sudah menerjang lagi kalang kabut. Tentu saja Chi Kang menjadi bingung sekali. Sikap Hui Song ini membuat dia naik darah juga, maka setelah mengelak dan menangkis, dia pun mulai balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat hebat di dalam kamar itu dan tentu saja, hal ini menarik perhatian para pengawal yang cepat datang melihat. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati mereka melihat kawanan itu sudah bebas dan sekarang sedang berkelahi melawan seorang rekan prajurit, sedangkan dua orang prajurit pengawal lainnya telah roboh tak bergerak di atas lantai. Melihat ini, para prajurit itu yang mengira bahwa Chi Kang adalah salah seorang di antara kawan mereka cepat menerjang dan membantu Chi Kang sehingga Hui Song kini dikeroyok. Pemuda yang sudah mempunyai perasaan benci terhadap Chi Kang ini, rasa benci yang bukan hanya karena Chi Kang putra datuk sesat iblis buta, akan tetapi terutama sekali karena rasa cemburu yang hebat, kini menjadi semakin marah dan semakin yakin bahwa Chi Kang tentu bekerja sama dengan sutenya, simtian Bu yang licik itu. Huh, siangkan Chi Kang, majulah bersama semua antetmu. Aku tidak takut dan dia pun mengamuk merobohkan empat orang prajurit dengan sekali serang. Pada saat itu, simtian Bu yang sudah diberitahu oleh anak buahnya datang dan dia pun terkejut bukan main sesudah mengenal prajurit tinggi tegap itu yang ternyata adalah siangkan Chi Kang. Sebaliknya, melihat simtian Bu, Chi Kang juga marah sekali. Kalau tadi pada saat dia mendengar Tian Bu membujuk Hui Song dia masih mampu menahan kemarahannya karena perlu membebaskan Hui Song lebih dahulu, kini sesudah ketahuan dan dikeroyok, kemarahannya terhadap sutenya itu makin berkobar. Simtian Bu, engka semakin gila dan jahat saja bentaknya dan tiba-tiba saja dia menyerang simtian Bu. Tian Bu maklum akan kelihayan putra suhunya ini. Maka cepat dia menangkis dengan lengan kanannya. Duk! Dan tubuh Tian Bu pun terlempar sampai bergulingan. Terkejutlah dia dan baru dia tahu bahwa suhengnya itu ternyata sudah menjadi semakin lihai saja. Maka dia pun berteriak kepada para prajuritnya. Dia prajurit palsu. Kepung dan bunuh dia juga. Tadi para prajurit bingung melihat pimpinan mereka berkelahi melawan prajurit itu, bahkan mereka kaget melihat betapa dalam satu gebrakan saja komandan mereka yang biasanya amat lihai itu terlempar sampai bergulingan. Akan tetapi begitu mendengar teriakan Tian Bu mengertilah mereka bahwa prajurit itu adalah seorang musuh yang menyamar, maka tentu saja mereka segera mengeroyok Cikeng. Hui Song sendiri juga dihujani senjata dan kini melihat betapa Cikeng dikeroyok. Tadinya dia masih bingung dan ragu, mengira bahwa Cikeng bersandiwara. Akan tetapi melihat betapa Cikeng mengamuk dan merobohkan banyak prajurit seperti juga dia, dan betapa para pengeroyoknya itu juga menyerang dengan sungguh-sungguh, barulah dia percaya bahwa Cikeng benar-benar dimusuhi oleh Sim Tian Bu dan pasukannya. Dia masih bingung, akan tetapi tidak mendapat kesempatan untuk berpikir lebih lama lagi. Para pengeroyok terlalu banyak dan melihat betapa Cikeng mendesak para pengeroyok dan berhasil keluar dari dalam kamar yang sempit, dia pun menerjang dan membuka jalan darah. Segera dua orang pemuda perkasa ini dikeroyok di luar pondok yang lebih luas sehingga terjadilah pertempuran yang sangat seru. Akan tetapi, baik Cikeng maupun Hui Song maklum bahwa mereka berdua saja tidak akan mungkin dapat menandingi pengeroyokan prajurit yang jumlahnya hampir seribu orang itu. Mereka tentu akan kehabisan tenaga. Oleh karena itu, seperti sudah berunding lebih dulu saja, keduanya menyerang ke depan dan menyelingap kemudian meloncat jauh dan melarikan diri. Beberapa orang prajurit yang berusaha mengejar, mereka robohkan dengan pukulan jarak jauh. Melihat ini, para prajurit lainnya menjadi gentar dan ragu-ragu untuk mengejar. Tian Wu yang marah sekali melihat dua orang itu lolos, cepat berteriak memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar, hendak mengandalkan jumlah banyak pasukan itu melakukan pengejaran. Akan tetapi dua orang pemuda perkasa itu telah lari jauh dan tak nampak lagi bayangannya sehingga terpaksa para prajurit mencari kesana-sini di bawah pimpinan simtianmu yang menyumpah-nyumpahi mereka karena pengejaran itu gagal sama sekali. Sebenarnya simtianmu cukup maklum bahwa prajurit-prajurit itu tidak dapat disalahkan karena dua orang pemuda itu memang amat liai, akan tetapi karena kegagalan ini amat menjengkelkan hatinya, maka untuk melampiaskan kemarahannya itu dia memaki-maki para prajuritnya. Biarpun tidak berjanji lebih dulu, akan tetapi kenyataannya Chi Kang dan Hui Song lari ke satu jurusan. Agaknya mereka berdua tidak mau mengambil jalan lain atau memisahkan diri, khawatir jika disangka takut atau sengaja hendak melarikan diri untuk menghindarkan perkelahian. Dan setelah mereka lari jauh dan pasukan pemberontak tidak mengejar lagi, pada sebuah tanah datar di lereng sebuah bukit, keduanya berhenti tanpa kencan lantas berdiri saling berhadapan. Chi Ahui Song, masih belum percayakah engkau kepadaku? Aku juga menentang kaum pemberontak. Boleh jadi engkau memang menentang pemberontak, akan tetapi tak mungkin aku dapat mengampunimu atas kebeli adabanmu menghina Sui Chin Bentak Hui Song lantas dia pun sudah menyerang dengan dasyatnya. Chi Kang merasa betapa pemuda ini sudah keterlaluan sekali mendesaknya. Biarpun ada dorongan aneh dalam dirinya ketika dia menjadi terangsang dan timbul gairahinya hingga dia melakukan hal yang tidak patut terhadap Sui Chin, akan tetapi dia tidak mau mencari alasan untuk membela diri. Dia diam saja dan menangkis, bahkan lalu membalas. Dua orang pemuda itu terlibat dalam suatu perkelahian yang amat seru dan mati-matian, biarpun Hui Song lebih banyak menyerang karena Chi Kang masih merasa enggan untuk menyerang. Dia tidak membenci Hui Song, tidak ada alasan baginya untuk membenci pemuda ini, maka dia pun hanya membela diri saja. Sungguh berbahaya sekali dan tidak cukup aman bila mana hanya membela diri dengan menangkis atau mengelak saja pada waktu menghadapi seorang lawan selihai Hui Song. Serangan balasan yang dilakukannya, yang tak kalah dasyatnya, hanya dilakukan untuk membendung gelombang serangan yang dilakukan Hui Song terhadap dirinya. Dua orang ini memang sama mudanya, sama gemblengan orang-orang pandai, bahkan pada akhir-akhir ini selama tiga tahun keduanya sudah digembleng oleh orang-orang sakti yang segolongan. Oleh karena itu sulit dikatakan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Hui Song adalah putera tunggal ketua Chin Ling Pai yang tentu saja telah mewarisi semua ilmu Chin Ling Pai yang sangat tinggi, dan gemblengan selama tiga tahun yang diterimanya dari Siang Tiang Lojin membuat ilmu-ilmunya menjadi matang. Akan tetapi di lain pihak, Chi Kang juga telah mewarisi ilmu-ilmu dari ayah kandungnya, Siang Koan Lojin atau Iblis Buta, dan gemblengan selama tiga tahun oleh Chiu Sian Lokai juga sudah mematangkan ilmu-ilmunya. Karena itu pertandingan antara mereka ini sedemikian dasyatnya bagaikan perkelahian dua ekor naga sakti yang tidak mau saling mengalah. Sesudah perkelahian itu berlangsung seratus jurus tanpa ada yang terdesak, keduanya semakin maklum bahwa lawan masing-masing itu ternyata lebih sukar dikalahkan seperti yang mereka sangka semula. Oleh karena itu kini mereka bergerak dengan amat hati-hati sambil mengeluarkan seluruh ilmu silat mereka dan mengerahkan seluruh tenaga. Duh, kembali terjadi adu tenaga yang sangat dasyat, yang mengakibatkan kedua orang muda itu terhuyung ke belakang hingga keduanya harus mengatur pernapasan beberapa detik lamanya untuk menghimpun hawa murni melindungi tubuh bagian dalam supaya jangan sampai terluka akibat guncangan pertemuan tenaga dasyat itu. Dan pada saat itu, selagi keduanya siap untuk saling terjang lagi, nampak dua bayangan orang berkelebat. Seorang gadis cantik menghadang di hadapan Hui Song, dan seorang pemuda perkasa menghadang di depan Chi Kang. Su Heng, harap jangan berkelahi gadis itu berteriak. Chi Kang, tahan dulu pemuda itu berseru pula. Melihat gadis yang menghadangnya itu, Hui Song terpaksa menghentikan serangannya, juga Chi Kang segera menghentikan semua gerakannya sesudah dia mengenal siapa yang menghadang di depannya. Gadis dan pemuda itu adalah Tan Siengwi dan Chia San. Bagaimanakah dua orang muda ini dapat saling berkenalan dan dapat datang bersama di tempat itu? Seperti kita ketahui, Chia San hadir pula dalam pertemuan para pendekar di bekas benteng Jeng Hawe Apang dan seperti juga yang lain, dia terpaksa melawan sambil berpencar dan akhirnya menyelamatkan diri karena jumlah lawan yang terlampau banyak. Ketika dia sedang melarikan diri, tiba-tiba saja dia melihat seorang gadis yang diketung dan dikeroyok oleh banyak sekali prajurit yang agaknya hendak menangkap gadis cantik itu hidup-hidup. Akan tetapi gadis cantik itu memainkan sepasang pedang secara hebat sehingga 20 lebih orang prajurit itu sulit dapat menangkapnya, dan mereka hanya dapat mengepung dan menyerang dari jauh dengan tombak mereka untuk menghabiskan tenaga gadis itu agar akhirnya dapat disergap. Gadis itu adalah Tan Siengwi. Sejak muda Tan Siengwi sudah terbiasa hidup dalam kekerasan sebagai seorang gadis Kang Ouwi yang disegani. Dia murid bin Biao, istri ketua Cien Ling Pai, bahkan menerima petunjuk pula dari ketua Cien Ling Pai sehingga tentu saja dia sangat liai, terutama sekali ilmu silat siang mokiam sud, ilmu pedang sepasang iblis, yang hebat itu. Dan karena sifatnya yang keras dan berani, juga karena ia tidak pernah memberi ampun kepada para penjahat, maka di dunia Kang Ouwi dijuluki Toat Beng Sian Li, Dewi Pencabut Nyawa. Maka, meskipun kini diketung dan dikeroyok 20 orang lebih, dia mengamuk dan sedikit pun tidak menjadi gentar. Gadis ini mendengar tentang adanya pertemuan di antara para pendekar di bekas sarang Jeng Hawe Apang. Selama 3 tahun ini dia merantau dengan hati penuh duka, mencari-cari Hui Song, pemuda yang menjadi pujaan hatinya. Dan seperti telah kita ketahui, ia melihat betapa Suheng yang dicintanya itu dirayu di dalam kamar oles yang HWA, membuat dia cemburu dan marah sekali. Akan tetapi akhirnya ia tertawan dan yang amat menyedihkan hatinya, Suhengnya malah bersekutu dengan wanita iblis itu dan ia disuruh pergi. Sakit sekali rasa hatinya walaupun ia tahu bahwa Hui Song melakukan hal itu untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman Gui Siang HWA. Akan tetapi bagi dia rasanya lebih suka mati di tangan wanita itu daripada melihat Suhengnya berkawan dengan iblis betina itu dan ia disuruh pergi. Akan tetapi, Suhengnya yang menyuruhnya sehingga dia tidak dapat membantah. Dengan hati dirundung duka, gadis yang usianya sudah 22 tahun ini lalu pergi ke utara, hendak menghadiri pertemuan antara pendekar di benteng Jeng HWA Pang. Hal ini dilakukannya bukan hanya untuk memperluas pengalaman, akan tetapi terutama sekali karena dia mengharapkan akan bertemu dengan Suhengnya. Ia percaya bahwa seorang pendekar besar seperti Suhengnya itu pasti akan hadir pula di sana. Demikianlah, dia tiba di antara para pendekar di bekas sarang Jeng HWA Pang, kemudian menyelinap di antara mereka, namun tak berani muncul secara berterang sebab dia tidak mewakili siapa-siapa dan dia pun tidak datang atas nama perguruan Chin Ling Pai. Hatinya merasa girang sekali ketika dia melihat Hwi Song berada di situ pula, bahkan membuat laporan. Dia merasa ikut bangga akan tetapi dia tetap bersembunyi dengan keputusan akan menemui Suhengnya itu setelah pertemuan selesai. Hatinya lega sebab dia tidak melihat adanya iblis bertina yang merayu Suhengnya dahulu. Akan tetapi, ada perasaan kecut dan cemburu di dalam hatinya apabila mengingat akan sikap Suhengnya yang amat dingin kepada dirinya, sikap yang tidak membalas cintanya, teringat pula betapa manis sikap Suhengnya terhadap Cheng Sui Chin, kemudian terhadap wanita iblis itu. Dan ketika pasukan pemberontak yang sangat besar jumlahnya datang menyergap, Siang Wi ikut pula bertempur dan membela diri sambil mencari jalan keluar. Akan tetapi, belum jauh dia berlari meninggalkan bekas benteng itu, dia dikepung oleh 20 orang lebih prajurit pemberontak. Kembali dia mengamuk membela diri dan sama sekali tidak merasa gentar walaupun pihak lawan terlampau banyak baginya. Dalam keadaan terancam inilah muncul Ciasan yang segera turun tangan membantu. Sungguhpun dia belum mengenal gadis itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa gadis yang dikeroyok para prajurit pemberontak itu tentulah seorang di antara para pendekar yang tadi hadir dalam pertemuan di bekas benteng Jeng Hawe Apang. Serbuan Ciasan mengubah keadaan dan dengan kerjasama mereka, 20 orang prajurit pemberontak itu kocar kacir dan banyak di antara mereka yang roboh tidak dapat bangkit kembali. Selebihnya, hanya beberapa orang saja, kemudian melarikan diri. Saudara yang gagah, terima kasih atas bantuanmu, Siang Wee berkata sambil menjura setelah semua pengeroyok roboh dan pergi. Lebih baik kita pergi secepatnya sebelum pasukan lainnya datang. Jawab Ciasan tidak mempedulikan ucapan terima kasih orang dan dia pun segera berlari dengan cepat, diikuti oleh Siang Wee. Gadis ini tadi merasa kagum sekali melihat kelihayaan Ciasan ketika membantunya, dan kini menjadi semakin kagum karena pemuda itu mempunyai ilmu berlari cepat yang hebat sehingga dia tidak akan mampu menyusulnya kalau saja pemuda itu tidak memperlambat larinya. Demikianlah, sesudah berhasil menyelamatkan diri, mereka saling berkenalan. Keduanya terkejut dan girang setelah mendengar tentang diri masing-masing. Sudah lama Siang Wee mendengar tentang keluarga Cia yang gagah perkasa di lembah naga, maka cepat dia memberi hormat ketika mendengar bahwa sekarang dia sedang berhadapan dengan Ciasan, putra lembah naga. Sungguh beruntung aku dapat bertemu dengan pendekar gagah perkasa dari lembah naga. Pantas tadi aku seperti mengenal gerakan silatmu. Bukankah menurut keterangan Suhau, ilmu silat keluarga Cia di lembah naga masih dekat sekali kaitannya dengan ilmu dari Cien Ling Pai? Benar, Nona. Ilmu-ilmu silat keluarga kami memang satu sumber dengan ilmu-ilmu dari Cien Ling Pai. Aku pun girang bahwa engkau adalah murid dari ketua Cien Ling Pai. Apakah Nona hadir di pertemuan itu bersama dengan putra ketua Cien Ling Pai yang kulihat tadi hadir pula? Ataukah sebagai wakil Cien Ling Pai? Cia to aku, pertama-tama ku harap engkau tidak memanggil Nona padaku. Bukankah jika diselidiki benar, di antara kita ini masih ada ikatan saudara dalam perguruan? Aku tidak datang bersama Suheng, juga bukan utusan Suhu. Aku datang untuk mencari Suheng yang sudah lama pergi dan untuk meluaskan pengalaman. To aku, apakah engkau melihat kemana larinya Suheng tadi? Maksudmu Cia Huisong? Entahlah, Nona, eh, Wimoi. Aku pun tidak melihatnya. Mana mungkin bisa melihatnya di antara serbuan ribuan orang pasukan pemberontak itu? Siang Wi mengepal tinju. Aku benci pemberontak-pemberontak itu. Apalagi iblis bertina yang memimpinnya itu. Sekali waktu aku harus membunuhnya. Diam-diam Ciasan tersenyum. Tidak begitu mudah, Nona cilik, betapapun lihaimu. Murid Raja Iblis itu terlalu lihai bagimu, demikian pikirnya. Siaomoi, apakah engkau mengenal wanita iblis itu? Tentu saja. Dia adalah Gui Siang Hwa, murid Raja Iblis. Dan dialah wanita cabul yang pernah merayu, Suhengku. Aku benci sekali padanya. Dan sekarang, dia mengerahkan pasukan pemberontak untuk menyerang sehingga banyak kawan kita yang tewas. Dan kini aku terpisah lagi dari Suheng yang ku cari-cari, tidak tahu kemana harus mencarinya sekarang. Ciasan memandang wajah gadis itu. Malam telah terganti pagi dan sinar matahari pagi yang keemasan menyiram wajah yang cantik itu. Wajah yang manis sekali dan sepasang metri yang jeli dan penuh sinar berapi, penuh semangat hidup dan keberanian. Wimoi, benarkah engkau membenci para pemberontak dan engkau hendak menentang mereka? Eh, eh, kenapa engkau masih bertanya? Bukankah aku hampir celaka oleh mereka dan mungkin sekarang aku sudah tewas kalau tidak ada engkau yang menolongku, to'ako? Begini, Wimoi, adanya aku bertanya kepadamu adalah, eh, apakah engkau belum mendengar atau mengerti bahwa Suhu dan Subomu juga berada di utaras ini? Syangwi kaget akan tetapi juga girang. Eh, benarkah itu? Di mana mereka sekarang? Apakah to'ako sudah berjumpa dengan Suhu dan Subomu? Mengapa mereka tidak nampak hadir dalam pertemuan antara pendekar? Ciasan menggeleng kepala dan memandang tajam penuh selidik. Siaomoi, agaknya engkau belum tahu atau mendengar tentang Suhu dan Subomu. Tahukah engkau kenapa mereka berada di daerah ini dan sekarang berada di Cengte? Syangwi memandang bingung. Aku tidak tahu, to'ako. Mereka di Cengte? Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka, membantu para pemberontak menyerbu Cengte dan kini telah menjadi tokoh pemberontak di Cengte. Ahaha. Tidak mungkin seru gadis itu. Ketika mendengar berita itu untuk pertama kalinya, aku sendiri tidak percaya dan merasa penasaran bukan main. Aku memang mendengar bahwa gurumu, Paman Cia Kong Liang adalah seorang yang keras hati, akan tetapi menurut penuturan ayah, Paman Cia Kong Liang selalu menjunjung tinggi kegagahan dan agaknya tak mungkin kalau sampai beliau begitu rendah menjadi kaki tangan pemberontak. Akan tetapi berita itu sudah ku selidiki kebenarannya dan ternyata memang Paman Cia Kong Liang bersama istrinya dan ayah mertuanya kini membantu Raja Iblis dan Panglima Jisanki yang memerontak. Aku tak dapat menyelidiki mengapa terjadi hal yang mustahil itu. Siangui termenung dengan wajah pucat. Dia dapat menduga. Tentu ini gara-gara kakek Jepang yang menjadi mertua suhunya itu. Bagaimana juga, sebagai murid subonya dia tahu bahwa kakek itu dahulu pernah menjadi datuk sesat di timur. Bukan tidak mungkin kakek itu mempunyai hubungan dengan Raja Iblis dan para datuk sesat yang sekarang memerontak, dan berhasil memujuk suhunya untuk membantu pemberontak. Aku harus cepat mencari mereka, harus menyadarkan mereka ia berkata berkali-kali seperti kepada dirinya sendiri. Ciasan merasa kasihan, juga kagumatkan kegagahan gadis ini. Walaupun mendengar betapa suhu dan subonya membantu pemberontak, gadis ini tetap dengan pendiriannya berpihak kepada para pendekar yang menentang pemberontak. Bahkan kini dia hendak menyadarkan suhu dan subonya dari kesesatan itu. Mimoi, telah menjadi keputusan rapat tadi bahwa kita terpaksa harus bertindak sendiri-sendiri, dengan care sendiri menentang para kaum sesat yang ternyata sudah bersekutu dengan pasukan pemberontak. Dan kita tidak akan berhasil menghadapi mereka apabila tidak bergabung dengan pasukan pula. Oleh karena itu, mari kita melakukan penyelidikan ke kota Chengteg, dan kita membantu gerakan pasukan pemerintah, sekalian menyelidiki paman Chiakong Liang dan alangkah baiknya jika sampai berhasil menyadarkan mereka sehingga mereka membantu kita dari dalam untuk menghancurkan pemberontak. Siang Wi yang kini merasa suka dan kagum kepada pendekar muda lembah naga ini, merasa setuju dan berangkatlah mereka bersama. Dan secara kebetulan sekali mereka sampai di tempat sunyi di lareng bukit di mana mereka melihat Chi Kang sedang berkelahi mati-matian melawan Xia Hui Song. Melihat ini, tentu saja mereka menjadi terkejut sekali. Suhengku melawan putra iblis buta, aku harus membantunya kata Xia Yang Wi, dan dia sudah siap menerjang. Akan tetapi lengannya disentuh Ciasan. Jangan tergesa-gesa. Putra iblis buta itu adalah orang yang gagah perkasa yang juga menentang kaum sesat. Kita hentikan perkelahian itu dan bicara dengan baik sesudah berkata demikian, mereka segera meloncat ke dalam gelanggang perkelahian. Siang Wi menghentikan Suhengnya dan Ciasan menahan Cik Heng. Baik Cik Heng maupun Hui Song terpaksa menghentikan gerakan perkelahian mereka ketika Siang Wi dan Ciasan melerai, walaupun hati Hui Song masih merasa penasaran sekali. Ciasan segera memberi hormat kepada Hui Song. Walaupun usia mereka sebaya, dia hanya satu tahun lebih tua dari Hui Song, akan tetapi menurut Abu dia jauh lebih muda sebab Hui Song masih terhitung pamannya. Kalau pendekar sakti Chia Bun Hoa adalah kakek Hui Song, maka baginya kakek sakti itu adalah kakek buyutnya. Kakek Chia Bun Hoa adalah ayah kandung Chia Kong Liang dari ibu Yapin Hang, adapun kakeknya sendiri, yakni Chia Sin Leong adalah anak kandung Chia Bun Hoa dari ibu Leong Sika Wee. Kakeknya itu dengan Chia Kong Liang adalah saudara seayah berlainan ibu. Harap paman Chia Hui Song suka bersabar dan maafkan saya yang berani melerai dan menghentikan perkelahian ini, katanya. Chia Hui Song sudah tahu bahwa pemuda perkasa ini adalah Chia San, keturunan lembah naga yang masih keluarga Chia juga. Dan walaupun dia terhitung paman dari pemuda itu, karena mereka sebaya, dia pun cepat membalas penghormatan itu. Engkau tentu Chia San, bukan? Sebetulnya aku senang sekali dapat berkenalan dengan anggota keluarga sendiri, dan aku pun telah melihatmu di bekas benteng Jeng Ha Wee Apang. Akan tetapi Chia San, apakah engkau tidak tahu siapakah Jahanam ini dia menuding ke arah Chik Heng? Bila mana engkau sudah tahu dia siapa tentu engkau tidak akan melerai, melainkan membantuku membunuhnya. Dan kau juga Sumoy, apakah hengkau sudah lupa siapa adanya penjahat ini? Aku tidak lupa, Su Heng, dan tadipun aku sudah hendak membantumu, tetapi santo aku mencegah. Paman Hui Song, aku pun tahu siapa adanya siang kean Chik Heng. Aku tahu benar bahwa dia adalah putera mendiang siang kean Lojin. Putera si iblis buta, datuk sesat yang amat jahat itu Hui Song menambahkan. Benar, akan tetapi dia tidak boleh disamakan dengan mendiang ayahnya. Saudara Chik Heng ini ku kenal benar karena kami sudah sama-sama menentang raja iblis dan kami berdua bahkan hampir tewas oleh raja iblis dan muridnya yang jahat, Hui Song Hwe A. Saudara Chik Heng ini adalah murid Lociampu Ciusian Lokai dan dia selalu menentang kejahatan sampai dimusuri oleh ayahnya sendiri dan oleh para tokoh sesat. Dia adalah seorang gagah dan berjiwa pendekar. Hem, engkau sudah kena ditipunya, Chia San. Engkau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Karena dia berkedok domba, engkau tidak tahu bahwa dibalik kedok itu adalah seekor harimau yang liar dan buas. Aku dapat membuktikannya sendiri kejahatannya. Ketahuilah bahwa kalau tidak ada aku yang mencegahnya, mungkin dia sudah memperkosa Sui Chin. Ah Chia San terbelalak dan memandang wajah Chik Heng dengan penuh selidik. Dia sudah tahu sendiri betapa pemuda itu tak mau menyerah dan memilih mati ketika dirayu siang Hwe A. Pemuda ini bukan orang yang lemah terhadap nafsu wirahi dan agaknya tidak mungkin akan melakukan hal terkutuk itu terhadap Sui Chin. Chik Heng, benarkah itu tanyanya, masih terkejut dan tidak percaya. Chik Heng menghela nafas panjang. Pendekar Chia Hui Song terlalu membenciku, terlalu bernafsu memusuhiku sehingga tak memberi kesempatan kepadaku untuk membela diri. Chia San, engkau sudah mengenalku, kita bersama telah menghadapi ancaman-ancaman maut dan sudah saling mengenal watak masing-masing. Tidak ku sangkal bahwa memang aku pernah bersikap kurang ajar terhadap Nona Cheng Sui Chin, akan tetapi apa yang aku lakukan itu terjadi di luar kehendakku, di luar kekuasaanku untuk menahan. Pada waktu itu aku sedang dikuasai nafsu dan gairah yang tidak wajar, dan aku yakin bahwa aku telah keracunan sehingga melakukan hal-hal di luar kesadaranku. Ketika itu aku sedang terluka dan menerima obat dari Nona Cheng Sui Chin. Aku diobati dan dirawat, mana mungkin aku melakukan hal keji. Akan tetapi hal itu terjadi dan aku yakin bahwa racun itu terdapat justru dalam obat itu. Alasan yang dicari-cari Hui Song membentak marah. Terserah, akan tetapi kenyataannya memang demikian. Bukan aku mencari alasan untuk membela diri. Tidak, aku cukup tersiksa dan merasa menyesal dan kalau Nona Cheng Sui Chin sendiri yang menghukumku, aku akan menyerahkan diri tanpa melawan. Akan tetapi, jangan orang lain yang hendak menghukumku kata Chi Geng dengan sikap dingin. Mendengar ucapan ini, Hui Song merasa betapa mukanya panas kemerahan. Dia seperti baru diingatkan bahwa dia tidak berhak marah-marah dan hendak membunuh Chi Geng. Bagaimanapun juga, walau dia amat mencinta Sui Chin, akan tetapi secara resmi gadis itu bukan apa-apanya, malah kekasihnya pun bukan karena selama ini darah itu belum pernah menyatakan membalas cintanya. Kalau Sui Chin yang dihina itu tidak apa-apa, mengapa dia yang ribut-ribut? Hem, sekarang memang tidak dapat kubuktikan bahwa Nona Cheng mendendam dan marah, akan tetapi kalau kelak dia mencarimu untuk membuat perhitungan, maka aku akan membantunya dan kami akan membunuhmu katanya menahan kemarahan. Sudahlah, Paman Hui Song. Kita semua sedang menghadapi keadaan yang amat gawat. Para pemberontak sudah merebut cengtek dan semakin meraja lelah saja. Kalau di antara kita ribut sendiri, bagaimana kita bisa menentang mereka? Seperti yang telah diputuskan dalam pertemuan itu, kita harus bergerak secara sendiri-sendiri untuk membantu pasukan pemerintah yang tentu akan segera menyerbu mereka dari selatan. Sekarang kita harus bersiap-siap dan kalau mungkin, sebelumnya kita melakukan gengguan-gengguan untuk melemahkan mereka, atau setidak-tidaknya menyelidiki kekuatan mereka, mematah-matai mereka agar kita dapat memberi pelaporan kepada pasukan pemerintah kelak. Benar, Su Heng, Siang Wi menyambung. Urusan pribadi lebih baik dikesampingkan saja dulu, lebih baik kita cepat-cepat pergi ke cengtek. Ke cengtek? Ada apa? Bukankah kota itu sudah diruduki musuh? Tanya Hoi Song. Kita harus cepat pergi ke sana, Su Heng, karena tiba-tiba saja Siang Wi menghentikan kata-katanya dan melirik ke arah Chi Kang. Melihat ini, Ciasan menoleh kepada Chi Kang. Chi Kang, mari kita pergi. Chi Kang mengangguk. Memang aku sedang mencari Nona Hoi Chu. Hoi Chu? Ada apa dengannya? Dia telah tertawan oleh Raja Iblis. Ah Ciasan merasa terkejut bukan main. Ciasan, kita sudah berhutang budi kepadanya, marilah kau bantu aku mencarinya dan menyelamatkan dia. Ciasan mengangguk dan mereka lalu berpamit kepada Siang Wi dan Hoi Song. Setelah dua orang muda itu pergi, Siang Wi berkata, Su Heng, apakah Heng kau tidak tahu? Su Hu dan Su Bo kini berada di cengtek, juga semua saudara anggota Chi Nling Pai. Sepasang matuh Hoi Song terbelalak. Dia teringat akan kata-kata simpian bu mengenai orang tuanya. Ada, ada apakah sehingga mereka berada di cengtek tanyanya gagap dan gelisah. Siang Wi dapat menduga bahwa Su Hengnya belum mendengar tentang hal yang sangat mengejutkan mengenai burunya itu. Su Heng, Su Hu, Su Bo, dan Su Kong bersama dengan para murid Chi Nling Pai telah berada di kota cengtek karena mereka semua membantu pemerontak. Tak mungkin Hoi Song berteriak. Sumoi, dari siapa engkau mendengar berita bohong itu? Su Heng, ketika pertama kali mendengarnya, aku pun terkejut dan tidak percaya, bahkan ingin marah. Akan tetapi, yang memberitahu kepadaku adalah toaku Chia San sendiri. Ah jantung Hoi Song berdebar keras. Jadi, benarkah apa yang didengarnya dari simpian bu? Bagaimana mungkin itu? Apakah Chia San tidak keliru ketika bercerita kepadamu? Su Heng, kalau saja yang berterita itu orang lain, tentu sudah ku serang dia. Akan tetapi Chia To Ako, kiranya tak mungkin dia berbohong dan aku khawatir sekali Su Heng. Aku ingin cepat-cepat bertemu dengan Su Bo dan untuk membuktikan kebenaran berita itu. Mari kita cepat ke cengtek. Berita itu harus kita selidiki dan kalau memang benar terjadi hal yang luar biasa itu, aku harus menegur dan mengingatkan ayah dan ibu. Dengan hati gundah dan gelisah Hui Song dan Siang Wui meninggalkan tempat itu menuju ke cengtek. Mereka berdua mengambil keputusan bahwa kalau memang benar ketua Chin Ling Pai dan para anggotanya membantu pemberontak, mereka akan menegur dan menyadarkan sedapat mungkin. Terima kasih telah menonton!